Bab 188 Mampus Ketua cabang Mata mereka berdua berbinar seolah melihat penyelamat, mereka buru-buru menyapanya. Tapi setelah melihat wajah Muram Waton, jantung mulai berdebar lagi, lalu mereka melihat Ageng dan yang lainnya serta seorang lelaki tua yang terbaring di atas tandu. Sudah melanglang buana puluhan tahun, pengalaman mereka masih ada. Tentu saja mereka tahu bahwa orang-orang ini bukan orang biasa. Bahkan salah satu dari mereka pasti jauh lebih hebat dari Grandmaster yang sebelumnya David dan Kolik bayar dengan mahal. Curiga, David bertanya dengan suara rendah, ketua cabang, siapa orang-orang ini? Waton meliriknya, berkata dengan tertunduk, mereka semua adalah master yang dikirim oleh komunitas silat pusat. Yang ditandu ini tetua komunitas silat pusat, tetua Wisesa Taryoko. Apa? Keduanya langsung bersemangat dan sangat bahagia. Mereka sebelumnya khawatir orang komunitas silat pusat akan datang terlambat dan Dante sudah melakukan sesuatu pada mereka sebelum bisa melawan, tapi akhirnya sekarang tidak perlu khawatir lagi. Bangsat, Faith. Sikap Kolik langsung berubah dan tidak takut lagi, menunjuk ke arah hidung Dante dan mulai mengutuk, sejak tadi kamu begitu arogankan. Coba sekarang, apakah kamu masih bisa arogan? Kamu bentar lagi mati, masih berani menginginkan semua kekayaan aku dan Kak Hidayat. Dasar brengsek. David juga berkata dengan sombong, Dante, tiba-tiba aku berubah pikiran lagi. Tentang setengah dari saham grup suka kaya, aku tidak akan memberi kamu sepeser pun sekarang. Tapi karena sebelumnya kita sudah saling kenal, di masa depan aku akan bakar 36 triliun uang mainan untukmu. Hahaha, benar. Bakar uang mainan untuknya. Kolik tertawa lebar beberapa saat, kemudian melanjutkan, selain uang mainan, aku juga bisa kasih kamu emas batangan dari kertas dan yang lainnya, untuk pastikan kamu akan jadi orang kaya di akhirat. Waton. Wisesa. Semua orang memandangi kedua pria ini dengan heran, seolah-olah sedang melihat dua orang gila yang melakukan hal aneh. Segera keduanya menyadari sudah terlalu bersemangat dan kehilangan ketenangan mereka. Setelah menghentikan tawa, mereka dengan cepat menunjuk Dante, para master, dia Dante yang mematahkan anggota tubuh ketua cabang dan menghilangkan kemampuannya. Tolong segera bunuh dia. Ya ketua cabang, cepat bicaralah. Waton memandang mereka berdua dengan dingin, pada saat yang sama memaki di dalam hatinya. Dia masih khawatir bagaimana membuat Dante mau memaafkannya, tapi kedua orang ini masih saja berusaha membuat masalah. Mereka harus dibunuh. Huff. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Waton tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka berdua lagi. Setelah menegakkan tubuh dengan susah payah, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah Dante di bawah tatapan tertegun dari Kolik dan David. Master Faith, sebelumnya aku sudah menyinggung kamu karena kebodohanku, hari ini aku secara resmi mau minta maaf secara tulus padamu. Sekarang aku cacat dan tidak berguna, komunitas silat juga sudah mengambil jabatanku selama kamu biarkan aku hidup, aku sudah puas. Holia, David, Mereka berdua menatap kosong, apa yang sebenarnya terjadi. Dua hari lalu, Waton masih berteriak untuk ambil keuntungan dari balas dendam, tapi sekarang dia mengakui kesalahannya. Fanny juga terlihat bingung, menoleh untuk melihat Dante yang masih tenang, dengan sentuhan sarkasme di matanya yang tidak bisa disembunyikan lagi. Dan yang lebih mengejutkan mereka, ternyata masih ada lagi. Setelah Waton mengungkapkan pendapatnya, Wisesa langsung berguling dari tandu, menutupi pantatnya dengan satu tangan dan menopang dirinya di tanah dengan tangan lainnya, berlutut di depan Dante. Tuan Faith, aku juga bodoh sebelumnya, didorong oleh penjahat Toku itu, tentu aku juga membuat kesalahan besar. Aku tidak lari dari apapun, hanya berlutut di sini hari ini, kamu bisa memarahi dan memukul sesukamu, selama kamu bisa melampiaskan amarahmu sepenuhnya. Aku rela mengambil resiko meskipun harus membahayakan nyawaku. Setelah Wisesa selesai berbicara, Ageng dan yang lainnya juga membungku 90 derajat kepada Dante. Gerakannya serempak, begitu mengejutkan sehingga kolik dan David tersungkur di tanah, tampak lebih sedih daripada seekor anjing yang berduka. Sejak tadi mereka menantikan kedatangan Master Komunitas Silat Pusat, tapi sekarang mereka ada di sini hanya untuk meminta maaf kepada Dante. Orang yang sebelumnya diharapkan bisa menyelamatkan mereka, mungkin Ahimya akan membunuh mereka. Untuk sesaat, satu kalimat bergema di benaknya. Mampus. Saat berikutnya. Bangun, semuanya. Dante melambaikan tangannya dengan santai, berkata, karena sikap baik kalian, aku akan lupakan semua yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, aku harus memikirkan baik-baik gimana cara menangani kedua orang ini. Sudahlah, ini tidak ada hubungannya dengan kalian, ayo pergi. Setelah semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak akan sebodoh itu dan langsung pergi. Dante sangat murah hati dan mudah diajak bicara, jadi mengapa mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk membantunya menangani masalah. Mereka harus bertindak cerdas. Jadi, semua orang menoleh serempak, menatap dan tajam ke arah Kolik dan David, membuat kedua orang itu mulai gemetar ketakutan, bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Kedua orang ini keterlaluan, menurutku mereka harus dihukum mati. Tetua Taryoko, kamu terluka dan bawahanmu bersedia melakukannya untukmu. Langsung tusuk jantung atau mutilasi, Master Faith, gimana kalau kamu pilih satu? Master Faith, aku cukup tahu tentang dua orang ini keluarga ajegab berjumlah 18 orang, keluarga hidayat berjumlah 31 orang. Satu kata darimu, aku akan segera atur orang untuk memusnahkan mereka semua. Bab 189 seksiku hanya untukmu. Semakin lama, perkataan semua orang jadi semakin kejam dan membuat mental Kolik dan David runtuh. Ketika sudah tidak tahu harus berbuat apa, pada akhirnya mereka hanya bisa bersujud pada Dante untuk memohon belas kasihan. Karena mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa akan sangat mudati bagi orang-orang di komunitas silat pusat untuk menghancurkan seluruh keluarga mereka. Master Faith, selamatkan aku. Aku rela berikan semua kekayaanku, asalkan nyawa keluarga ku selamat. Aku juga bersedial aku akan memberi kamu seluruh properti grup ajegab dan uang tunai 2,4 triliun. Aku mohon ampuni aku dan biarkan aku pergil. Di akhir permintaan, keduanya bahkan mulai menangis seperti anak-anak, dengan air mata dan ingus yang mengalir, huas. Oke cukup. Dante berkata dengan tidak sabar, 1. Gabungkan semua industri yang terkait dengan nama kalian ke dalam grup farmatopanan cabang legian yang dipimpin oleh Elvina Harman. 2. Segera likuidasi industri lain, masukkan semua uang kalian ke rekening pribadiku. 3. Dua poin yang disebutkan di atas harus dilakukan dalam satu hari dan kalau tidak aku tidak peduli apa yang kalian lakukan, aku akan biarkan orang-orang ini yang buat keputusan sendiri. Jangan. Keduanya melambaikan tangan berulang kali, lalu buru-buru melarikan diri setelah ucapan terima kasih. Kedua hal ini terdengar sederhana, tapi masih sulit untuk menyelesaikannya dalam satu hari, mereka harus berpacu dengan waktu. Setelah keduanya pergi, Dante melambaikan tangannya untuk membiarkan wisesa, Waton dan yang lainnya pergi, lalu mengubah posisi yang nyaman dan bersandar di sofa, sedikit menutup matanya. Uh! Setelah bekerja sepanjang honey, aku sedikit lelah. Mendengar hal tersebut, Fanny langsung membungku ke arahnya dan mulai memijat pelipis Dante dengan sangat intim. Walaupun dia tidak tahu apa yang Dante gunakan untuk membuat tetua komunitas silat pusat menundukkan kepala dan meminta maaf kepadanya, tapi ini tidak penting lagi. Selama Fanny tahu bahwa pria ini termasuk dalam kategori yang seringkali kuat di luar imajinasi orang, itu sudah cukup. Menikmati layanan Fanny, mencium aroma tubuh pesona yang bisa membuat hormonnya meledak kapan saja, Dante secara bertahap mengangkat sudut mulutnya untuk menunjukkan senyuman yang menyegarkan. Dalam seperempat jam, Dante membuka matanya, menatap wanita cantik yang ada di dekatnya, tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Nona Maidan, kamu hari ini terlihat sangat spesial, namanya apa itu? Oh ya, seksi to the bone. Wanita selalu suka dipuji oleh lawan jenis, terutama pujian dari lawan jenis yang mereka sukai dan kagumi. Tak terkecuali Fanny. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dante, Fanny tersenyum genit, pipinya memerah, lalu perlahan bangkit, semua pakaian di tubuhnya terlepas secara alami hanya dengan beberapa gerakan tangannya. Apa yang muncul di hadapan Dante lagi adalah tubuh yang hampir sempumah. Dada yang besar, pinggang yang kecil, kaki yang panjang dan mulus. Ditambah dengan warna cet kuku merah dan cerah yang khas, bisa dikatakan bahwa Fanny benar-benar mempesona. Kamu bilang, aku seksi to the bone. Kalau gitu, mulai sekarang seksiku ini hanya untuk kamu. Gimana? Kamu mau? Aku. Dante terus menatap, tidak bisa berkedip, tiba-tiba merasakan tenggorokannya kering, dia menelan ludah dua kali tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Dan ketika Fanny maju selangkah lagi, Dante sangat ketakutan sehingga dia langsung berguling dari sofa ke tanah. Ketakutannya ini sekarang sangat berbeda jauh dengan gayanya ketika memberi hukuman pada orang lain sebelumnya. Jika kamu mau, hari ini kamu. Sambil berbicara, Fanny juga membungku, membuat Dante dengan paksa memalingkan muka meski enggan. Ini benar-benar pertama kalinya dia melihat kekuatan tubuh pesona, bahkan suara Fanny bisa membuat pria bersemangat dan pada saat yang sama membuat darah dalam tubuh mendidih. Jika dilihat lagi, Dante merasa tekadnya tidak cukup kuat. Nona cantik Maiden, itu, kamu, aku. Setelah ragu-ragu sejenak, telepon berdering tiba-tiba. Dante buru-buru mengeluarkan ponsel untuk melihat dan ternyata yang muncul adalah panggilan video dari Verona. Sial, ini akan jadi masalah. Yang lebih sulit lagi adalah, saat Dante hendak menutup telepon, Fanny sudah menekan tombol jawab dengan cepat. Dalam video tersebut, Verona tampak baru saja mandi, dengan rambut basah dan piyama berenda, terlihat curiga. Dante, bukankah kamu sudah tinggal di rumah Ralin sebelumnya, kenapa kamu di hotel? Uh, saat sedang memikirkan alasan untuk menghilangkan kecurigaan, Fanny berdiri sambil tersenyum, dengan sengaja mengibaskan beberapa helai rambutnya, mengambil kostum Maid dan melambaikannya di depan kamera. Dante, karena sudah selesai, aku pergi dulu. Aku anggap pijatan barusan sebagai ucapan terima kasihku. Tentu saja kalau kamu suka, aku dengan senang hati akan melayani kamu di masa depan, gratis. Sial. Ekspresi Dante berubah muram saat melihat Fanny yang memakai baju dengan cepat keluar dari kamar hotel tanpa alas kaki. Untuk mencegah masalah semakin besar, Dante tidak mau menjelaskan lagi, memilih untuk diam. Meskipun dia tidak melakukan apapun, ini tetap bisa membuatnya berada dalam masalahi. Tiga menit kemudian. Verona yang selama ini diam berbicara perlahan, ku dengar kamu juga sudah mendapatkan akta nikah di tangan Ralin, selanjutnya kamu mau kemana? Berakhir begini saja. Dante sesaat merasa beruntung, berbicara pelan setelah berpikir sejenak. Kapital. Kota yang sudah membawa begitu banyak kenangan akan suka dan dukanya, kini akhirnya dia akan kembali lagi. Oke. Verona mengangguk ringan dan langsung mengakhiri panggilan video. Kemudian, Fadil, Viola dan yang lainnya dibangunkan dari tidurnya, rapat dadakan grup perusahaan diadakan. Sebagai CEO Group, aku mengusulkan agar bisnis grup akan diperluas ke Kapital dalam waktu dekat. Kita dirikan cabang di Kapital dan aku yang akan bertanggung jawab secara pribadi. Apa? Kak, kamu bercanda ya? Aku sudah mengusulkan untuk membangun di Kapital sebelumnya, tapi kamu bilang waktunya belum tepat dan setidaknya kita harus menunggu 3-5 tahun lagi. Ya, Verona, idemu terlalu terburu-buru dan kamu bercanda bukan? Setelah mendengar itu, Verona tidak banyak bicara, hanya mengatakan sepatah kata. Kalau kamu mau lihat Dante punya banyak istri dan anak, kamu bisa menganggap perkataanku sebagai lelucon. Viola, Fadil, anggota keluarga Iskar lainnya saling memandang, memahami sesuatu dalam sekejap, mengangkat tangan serempak pada detik berikutnya. Mereka semua menyetujui rencana Verona. Lakukan sekarang. Bab 190 tidak bisa menolak. Keesokan harinya, Kolik dan David, yang sudah ketakutan, melakukan segalanya sesuai perintah. Setelah menandatangani kontrak derigan Elvina, mereka menjual semua properti lainnya dan memasukkan semua kekayaan mereka ke dalam rekening Dante. Sejak itu, Dante langsung menjadi orang kaya dalam sekejap. Bahkan dia menjadi triliuner. Beberapa hari kemudian, melihat luka Larissa dan Ralin hampir sembuh, jadi Dante berbicara tentang rencana perjalanannya yang ke kapital. Setelah mendengarkan, orang yang paling bahagia tidak lain adalah Jaina. Setelah sekian lama pergi, akhirnya dia bisa pulang. Dia tidak bisa berhenti emikirkan orang tuanya lagi. Ravan berpikir sejenak setelah mendengar kata-kata itu, langsung mengedipkan mata ke arah Ralin. Ralin, gimana pun sekarang kamu sudah tidak lagi bergabung dengan bumi langit media dan kamu punya lebih banyak waktu, kenapa kamu tidak pergi ke kapital untuk semakin dekat dengan Dante? Kapital punya potensi besar. Dengan penampilan dan bakatmu, kamu pasti bisa semakin terkenal. Selain itu ayah juga lega karena Dante yang jaga kamu. Ralin secara alami mengerti apa yang dimaksud ayahnya, menatap Dante tanpa sadar, bertanya dengan lembut, apakah tidak masalah? Apakah menurutmu aku akan merepotkanmu? Eh, tentu saja tidak. Dante berkata dengan sedikit pertentangan dalam hatinya, selain itu kamu juga kena musibah, karirmu jatuh. Aku orang yang harus bertanggung jawab dan bantu kamu dapatkan kembali semuanya di kapital. Setelah mendengar itu, Ralin langsung tersenyum, dengan gembira berlari ke atas tanpa menoleh ke belakang, kalau begitu aku akan pergi dan mengemasi barang-barangku. Dante tersenyum dan menatap Larissa lagi, tapi sebelum dia sempat berbicara, Larissa tersenyum dan berkata, kamu juga tidak boleh meninggalkanku sendiri, selain itu aku punya kabar baik untukmu, kalau aku sudah menemukan seorang tetua dari komunitas silat pusat. Dalam beberapa hari, aku akan melapor ke Aula Naga Komunitas Silat Pusat. Mendengar itu, Dante mulai merasa sedikit puas. Kemudian Larissa tertawa lagi, dengan bercanda berkata, ngomong-ngomong. Ketika aku mengobrol dengan Verona tadi malam, aku mendengar bahwa dia juga memiliki rencana untuk mengembangkan grup Argapura milik keluarganya di kapital. Apa? Kapan ini terjadi? Beberapa hari yang lalu, aku dengar dari Verona bahwa alamat perusahaan cabang sudah dipilih di kapital, dia juga sudah pesan tiket pesawat terbang ke kapital sore ini. Dante, enam tiga wanita sekaligus, apakah setelah ini dia masih bisa hidup damai? Oh, tenanglah. Artis besar ralin orang yang baik, dia tidak suka berkelahi atau mudah cemburu. Biasanya aku dan Verona yang masalah untukmu, kan juga tidak bersama terus. Larissa berkata sambil tersenyum, Dante menghibur dirinya dengan cara yang sama. Namun tak lama kemudian, Sri Ningsi menelpon. Dante, ku dengar kau akan pergi ke kapital. Kapan harus pergi? Istri guru mau Fani ikut denganmu. Apa? Dante terkejut, tanpa sadar mulai menggelengkan kepalanya dengan segera, tapi sebelum dia bisa menolak, Sri Ningsi berkata dengan sedih, istri guru sudah mendengar dari Fani. Anak ini terlalu menyedihkan, hidupnya terlalu sengsara, tapi untungnya dia bertemu denganmu. Saat nanti kalian sampai di kapital, kita harus cari keadilan untuk Fani dari keluarga Maiden yang berengsek itu. Ini adalah tugas yang diberikan oleh istri guru, bisakah kamu menyelesaikannya? Aku. Dante tiba-tiba merasa bingung, sepertinya masalahnya tidak akan berakhir begitu sajal. Tapi istri guru sudah memberinya perintah, mana mungkin dia menolak. Meskipun ingin menolak, tapi Dante tidak bisa mengatakannya. Jadi akhirnya Dante hanya bisa menahan emosinya dan mengangguk dengan enggan. Bisa. Baguslah. Sri Ningsi tersenyum dan berkata, istri guru sudah tua, aku tidak mau ikut campur urusan anak muda, jadi tidak pergi dengan kalian. Ngomong-ngomong, jika kamu tahu di mana gurumu dimakamkan, ingatlah untuk kembali dan beritahu istri guru. Mendengar kesedihan yang mendalam dalam suara Sri Ningsi, Dante berjanji dan memaki lelaki tua yang tidak bermoral, berahmasiwa, dengan keras di dalam. Hatinya. Menutup telepon. Sri Ningsi menoleh dan melirik Fani yang baru saja turun, melihat tangannya sedikit terkepal, dia terlihat sedikit gugup, menggelengkan kepalanya dengan geli. Tenang saja, aku sudah mengurusnya. Sebelum kalian pergi ke Kapital, jangan lupa obat yang diberikan guru tadi malam. Terus kamu cari kesempatan yang cocok untuk minum bersama Dante dan aku yakin tahun depan kalian sudah punya anak yang lucu. Wajah cantik Fani memerah dan berkata dengan malu, Guru, jangan mesum deh. Mesum. Uh. Fani, nanti kalau kamu sudah seumur guru, kamu akan mengerti. Andal saja guru bisa punya anak, hidupku tidak akan begitu menyedihkan. Setelah mendengar ini, Fani benar-benar memikirkannya. Kesimpulan terakhir adalah ide guru masuk akal. Tangan kanan tanpa sadar dimasukkan ke dalam saku, menggenggam botol obat di saku. Keesokan harinya, Dante dan kelompoknya langsung menaiki pesawat ke Kapital, para wanita berbicara dan tertawa di sepanjang jalan, tapi Dante tidak mengucapkan sepatah kata pun, menatap keluar jendela dengan bingung dan tertegun. Awalnya para wanita mengira Dante sedang berpikir, tapi setelah memanggilnya dua kali dan menemukan bahwa dia mengabaikannya, mereka tidak mengganggunya lagi. Kapital. Aku, Dante Veit, kembali lagi. Pada waktu bersamaan. Kapital, Markas Besar Grup Farma Topanan. Di ruang pimpinan, Elvina Harman sedang membuat laporan pekerjaan secara detail kepada Savena Tafazi. Savena mendengarkan dengan tenang, terus tersenyum dan setelah Elvina selesai berbicara, Savena mendatanginya, bertepuk tangan dan menggelengkan kepala tidak percaya. Vina, kali ini kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan kamu juga bantu aku bebas dari urusan darurat. Tapi sebelumnya kamu selalu rahasiakan dari aku, sekarang bisakah kamu jelaskan padaku? Kamu bisa dapatkan properti hidayat dan ajegaf secara gratis, apa yang kamu lakukan? Elvina mengerutkan bibir, tersenyum dan berkata, CEO Tafazi, aku tidak sepintar yang kamu pikirkan. Omong-omong, kali ini aku baru saja mengambil tawaran yang sudah jadi. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, kamu benar-benar harus berterima kasih kepada tunanganmu yang belum pernah kamu temui. Dante Faith. Terima kasih telah menonton!